Masya Allah, Ustadz Abdul Somad hari ini ulang tahun pertama bersama istri tercinta, Fatimah Az-Zahra Salim Barabun. Bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Somad pada ulang tahun kali ini? Berikut selengkapnya pada Rabu 19 Mei 2021. Bertepatan dengan kelahiran Ustadz Abdul Somad, 18 Mei 1977, Sumatera Utara. Panjatkan doa bersama teman-teman yang diunggah dalam Instagram salah satu sahabatnya. Dalam unggahan di akun pribadi Ustadz Abdul Somad Official, beliau mengunggah sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda bagi anak Adam, mereka akan berdiri di Padang Masyar. Ia ditanya tentang umurnya, kemana ia habiskan. Ilmunya sudah diamalkan dan hartanya sudah diperoleh untuk apa. Anggota tubuhnya dipakai untuk apa. Hadis Riwayat Ad-Tirmizi Selalu ucapan ulang tahun pun banyak ditulis oleh penggemar dalam komentar akun Instagramnya. Lantas bagaimana hukum merayakan ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat milat? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad. Perayaan hari ulang tahun biasanya dirayakan dengan tiup lilin yang diletakkan di atas kue. Tiup lilin biasanya dibarengi dengan mekuis, memanjatkan doa dan juga harapan untuk usia saat ini. Tentu hal ini sudah biasa, terjadi, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Melakukan kegiatan meniup lilin saat ulang tahun, lalu bagaimana pandangan Ustadz Abdul Somad soal tiup lilin saat ulang tahun. Ustadz Abdul Somad menuturkan, kebiasaan ulang tahun berdoa kepada api adalah perbuatan majusi. Mutia madusi, agama tua nama nabinya Zohro Astar. Iran masih ada api abadi bersyukur di hari kelahiran? Boleh ada dalilnya, ketika kita berpuasa pada hari ini ya Rasulullah selalu bersyukur. Lalu Rasulullah menjawab, hari ini aku lahir. Boleh bersyukur pada hari kelahiran tanggal kelahiran atas nikmat umur. Muhasabah diri ke rumahnya, si Asti membawa nasi bungkus. Ustadz Abdul Somad mengatakan, merayakan ulang tahun boleh saja, tapi tidak dengan cara ikut majusi itu. Karena barang siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan orang diikutkan itu. Jangan terkejut, nanti ketika dibangkitkan di akhirat, sebelah kanan depan ketika bertanya kepada Allah, maka Allah akan menjawab, karena kau ikut mereka meniup lilin. Jelas Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad lahir di Silolama, Asahan, Sumatera Utara, tepatnya pada 18 Mei 1977. Seperti dikutip dari Wikipedia, beliau adalah seorang pendakwah atau ulama Indonesia, yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadis dan fikih. Selain itu, beliau juga sering membahas nasionalisme dan masalah terkini yang jadi permasalahan di masyarakat. Namanya dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya dalam memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah yang disiarkan melalui saluran YouTube. Ustadz Abdul Somad saat ini bertugas sebagai dosen, tepatnya di Universitas Syahri Kasim atau Uwinsus Karyau. Namun, baru-baru ini beliau sudah mengundurkan diri karena ingin fokus dalam berdakwah. Kajian-kajian yang tajam dan menarik membuat orang suka dengan kajiannya. Ulasan yang cerdas dan juga lugas ditambah lagi keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah yang membuat ceramah Ustadz Abdul Somad mudah dipahami dan mudah dicerna oleh kelangan masyarakat. Banyak ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang persoalan agama dan bahkan bukan itu saja, cerama Ustadz Abdul Somad juga banyak membahas tentang masalah-masalah terkini. Mengingat masih merupakan bagian dari keluarga besar ulama yang berasal dari asahan, yaitu Sheikh Abdurrahman atau yang lebih dikenal, Tuan Sheikh Silau Laut. Dari bangku sekolah dasar, dirinya dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfizul Quran. Tamat dari SD Al-Wasilah Medan tahun 1990 melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Al-Wasilah Medan tahun 1993. Setelah tamat, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren, tepatnya Darul Arafah di Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Selama satu tahun lamanya, lalu di tahun 1994, beliau pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Moleh Indragiri Hulu dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Tahun-tahun berikutnya, antara 1996 hingga 1998, beliau kuliah di Uwin Sultan Syarif Qasim Riau. Pada tahun 1998, ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa untuk 100 orang Indonesia pelajar di Universitas Al-Azhar, beliau mengikuti tes dan merupakan salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa tersebut. mengalahkan sembilan ratusan orang lainnya yang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian beliau memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Cairo dan mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan pada pertengahan tahun 2002. Setelah beliau pun melanjutkan program pendidikan S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia, namun hanya sampai 2 semester. Kemudian pada tahun 2004, melalui AMC dari Kerajaan Maroko, kala itu menyediakan pendidikan bagi S2 dan S3 di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Beliau terpilih untuk masuk dalam kuota penerimaan orang asing melalui jalur beasiswa. Dan beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Darul Hadis di Rabat, Maroko yang setiap tahunnya hanya menerima 20 orang saja dengan rincian 15 orang Maroko dan 5 lainnya orang asing. Dan beliau menyelesaikan S2-nya selama 1 tahun 11 bulan dan mendapatkan gelar Deva yang merupakan studi lanjutan pada akhir tahun 2006. Ustadz Abdul Somad pendidikan formal berakhir hingga saat ini di jenjang master hingga ilmu hadis. Semoga umur Ustadz Abdul Somad yang bertambah tahun ini menjadi umur yang barokah dan doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Abdul Somad diijabah oleh Allah SWT segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah bersama sang istri tercinta Fatimah Az-Zahra. Bagaimana menurut Anda?